Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Mulyono memberikan apresiasi atas raihan Divisi Infanteri 1 Kosrat atas raihan juara umum dalam lomba-lomba peloton tangkas 2018 menyisihkan 16 kontingen dengan total raihan poin tertinggi 180. Hal tersebut menunjukkan kemajuan kemampuan TNI Angkatan Darat guna memperkokoh kesatuan NKRI. Kontingen Divisi Infanteri 1 Kosrat berhasil menjadi juara umum lomba peloton tangkas 2018 menyisihkan 16 kontingen lainnya dengan total raihan poin tertinggi 180 serta berhak memboyong piala bergilir Kepala Staf Angkatan Darat atau KASAT. Penyerahan piala bergilir KASAT diserahkan langsung Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Mulyono saat upacara penutupan lomba peloton tangkas yang dilaksanakan di lapangan Yuda Wastu Kencana Pramuka, Pusat Pendidikan Infanteri Pusenif Kodik Latat, Cipatat, Bandung Barat, Rabu Petang. KASAT Jenderal TNI Mulyono mengatakan dari hasil lomba ini merupakan kebanggaan bagi Angkatan Darat dan menjadi tolak ukur dalam rangka kesiapan operasional satuan yang tangguh dan profesional juga untuk mendukung penentuan arah dan perumusan kebijakan pembinaan satuan yang terintegratif. Karya bisa mendapatkan hasil yang objektif dan menjadi tolak ukur untuk angkat darat bagaimana pembinaan angkat darat ke depan. Tapi yang jelas dengan tolak ukur yang sudah kita dapatkan ini, ini menunjukkan kemajuan yang besar bagi satuan-satuan, bagi kota pertama-pertama telah membina satuannya dengan baik. Pada lomba pelatang tangkas tahun 2018 ini, posisi klasemen umum kedua diraih kontingen Kodam 18, Kasuari dengan total poin 120 dan juara ketiga diduduki kontingen Kodam 14, Hasanuddin dengan total poin 108. KASAT berharap bagi yang belum meraih juara agar menjadikan hal tersebut menjadi semangat untuk lebih giat lagi dalam berlatih.